Hai kali ini saya dapat servisan atau kerjaan Asus EPC Macbook 1015i 1015i kerusakannya konnofo onno display ya lampu power nyala disini lampu HDD sama lampu WiFi gedip-gedip mari kita cek apa yang rusak atau komponen apa yang rusak untuk itu kita bongkar dulu karena sangat kotor Mari kita bersihkan dahulu buka plastiknya hai hai kita dipasang setelah dibersihkan Mari kita pasang dulu untuk mencobanya atau ngetesnya pada kabel ini ada tulisan MB sama IO MB berarti ke mainboardnya IO berarti ke bot kanan jangan sampai terbalik jangan dulu pasang HD yang kita coba hidup powernya dulu atau agak tampil ini sama juga MB IO kita tes hai 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 ternyata sama kita coba kabelnya didi Hai karena ini kabelnya terkelepas tapi yang ini masih bagus yang ini yang terkelepas baiklah kita ambil kabel dulu oke nyoba ini karena yang tidak terkelepas kita pasang dulu kita ganti kabel yang kecil ini dapat kabelnya 10-15 P bersamaannya kita coba hai 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 mari kita tes hai hai sekurasi hai hai Coba beri kita plus BIOS dulu Kedip-kedip Kita lepas dulu IC BIOSnya Terima kasih telah menonton Tidak terlepas, mari kita plus BIOSnya Mari kita melakukan plus BIOS dulu Setelah selesai, batis sudah selesai Kita lepas IC BIOSnya, mari kita pasang di motherboardnya Untuk dicoba Kita pasang IC BIOSnya Gunakan solder Jangan menggunakan blower Setelah itu, bersihin blower dengan diner Setelah itu, bersihin blower dengan diner Yuk, tampil Yuk, tampil Atau file BIOSnya korup Mari kita bautin dulu Kita isi Kita rakit Kita isi artisnya Apakah normal Mau ke Windows Terima kasih selamat menikmati ke Windows ada passwordnya jadi demikian cara memperbaiki netbook Asus EPC 1015E yang dihidupin lampu power nyala cuma lampu HDD sama lampu WIP gedip-gedip jadi terjadi kerusakan atau permasalahannya korup pada file biosnya tinggal kita flash bios sudah seperti semula tampil seperti yang semula untuk hidup normal untuk hidup jika kalian suka video ini like video ini dengan menekan tombol like dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube saya ini karena saya akan share kasus-kasus atau service-service yang lain dalam channel ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati